Video kita kali ini akan bercerita tentang seperti apa perkembangan ikan-ikan yang sudah kita tebarkan sebanyak 30 ribu ekor di bulan kemarin Nah ini saya lagi menuju ke sana untuk ngecek bobot-bobot ikan itu di bulan pertama Terus apa kendala yang dialami selama pemeliharaan selama satu bulan pertama ya Semua akan saya tuangkan dengan jelas di video ini jadi jangan skip videonya supaya kalian bisa dapat informasinya Halo kawan-kawan jumpa kembali di channel vlog Banggulo channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila Nah topik bahasan kita kali ini seputar kolam tanah yang nantinya akan saya uraikan dengan jelasnya di video ini Kita tetap tidak berhenti belajar lah ya mau kolam biovlog mau kolam tanah yang semuanya kita akan bahas tentang ikan nila Nah kali ini judulnya saya berikan itu identifikasi masalah budidaya ikan nila pada kolam tanah Ini merupakan video masa pemeliharaan ikan-ikan kita di kolam tanah di bulan pertama Nah buat kalian yang baru lihat video ini kalian bisa cek video pertamanya itu Tentang bagaimana menebarkan bibit di kolam tanah serta memilih bibit yang berkualitas itu semua sudah saya uraikan dengan jelas dalam satu video ya Videonya itu bisa kalian cek linknya itu ada di deskripsi video ini Kalian bisa tonton dulu itu supaya nyambung ceritanya di video kita yang ini Kawan-kawan saya mau jelaskan sedikit kalau kondisi kolam ini kan berada tepatnya itu di bawah kaki Bukit Sibayak Jadi memang lingkungannya ini sangat dingin sekali kalau di malam hari itu kurang lebih 20-25 derajat celcius suhunya Kalau siang juga maksimal 31 derajat Jadi memang ini sangat dingin kondisinya dan airnya juga sangat dingin sekali Jumlah bibit yang kita tebarkan di kolam-kolam ini sebanyak 30.000 ekor kemarin dengan pada tebar itu kurang lebih 25-35 ekor per meter kubiknya Dan metode pemeliharaannya juga sangat sederhana tidak ada tambahan pompa atau kincir angin di kolam ini ya Hanya menggunakan air mengalir saja terus dialirkan dibuat banyak sedikit pancuran air agar menambah DO Cuma itu saja ya Setelah melihat beberapa kolam ini dan menjalaninya selama satu bulan Akhirnya saya bisa menyimpulkan beberapa kendala yang bisa kita simpulkan bakal bisa menghambat perkembangan ikan-ikan nila di dalam kolam ini jika tidak diantisipasi Yang pertama itu adalah kondisi kolam masih terdapat tungkul kayu dan akar kayu Nah kebetulan ini tidak semua kolam ya hanya ada satu kolam Ini kolam yang saya lagi videokan ke kalian kelihatan kan ada tungkul kayu Nah sebenarnya di kolam tanah itu tidak boleh ada tungkul kayu yang seperti ini Kenapa? Karena ini bisa menghasilkan reaksi kimia yang tidak bisa kita antisipasi ya Yang bisa mengakibatkan kondisi air kolam itu tidak baik atau tidak normal gitu Makanya kalau kalian memiliki kolam tanah itu memang sebaiknya dasarnya itu dibersihkan dari tungkul-tungkul kayu atau dari akar-akar pohon ya Karena ini bisa berakibat kurang bagus terhadap pertumbuhan ikan dan juga bisa membuat penyakit-penyakit ikan itu berkembang di dasar kolam Nah memang kelihatan sekali dari kolam seluruh kolam Nah kolam yang ini yang ada tungkul kayunya ini memang kondisi ikannya juga sangat banyak tingkat kematiannya Jadi hampir seluruh kematian ikan sebanyak 2% itu semuanya berasal dari kolam yang seperti ini Dan kebetulan ada satu kolam ya Dan terus masalah yang kedua yang bisa saya lihat dari kolam-kolam ini adalah kolamnya terlalu dangkal Nah ini bisa dilihat Kondisi kolam yang ideal di kolam tanah itu memang kedalamannya minimal 1 meter Kenapa? Karena itu bisa lebih bagus untuk ikan untuk tumbuh berkembang maksimal Nah jika kolamnya terlalu dangkal ini juga bisa membuat ikan-ikannya ini tidak bisa berkembang secara ideal ya Kenapa? Karena kan kalau kita tebarkan dengan estimasi 25 ekor per meter kubik atau sampai 35 ekor Dengan kondisi kolam yang dangkal ini bisa jadi tebar padatnya ini menjadi sekitar 50 ekor per meter Kenapa? Karena kedalaman airnya ini saya lihat hanya sekitar 50 cm paling tinggi ya paling dalam gitu Dan ini akan berakibat fatal kalau terus dibiarkan ya Setelah saya teliti salah satu faktor kenapa kolam-kolam ini bisa dangkal itu adalah karena banyaknya lumpur ya Mungkin yang dibawa oleh air ya erosi oleh air Terus juga saya lihat banyak sekali daun-daun yang tidak dibersihkan sehingga ini membuat kolamnya jadinya semakin dangkal Dan jika ini tidak segera dibersihkan dan kolamnya didalamkan atau airnya dimaksimalkan Maka ini akan berakibat fatal terhadap pertemuan ikan di bulan kedua Kalau untuk bulan pertama ini sih saya rasa masih bisa aman ya karena ikannya juga masih kecil-kecil Tapi nanti ketika memasuki bobot di atas 100 sampai 150 gram Mungkin-mungkin kolam-kolam ini tidak akan bisa mumpuni ya Dan memang ini sudah saya sampaikan ke owner untuk segera dibersihkan dan dibuat lebih dalam ya Untuk hasil yang lebih maksimal pertumbuhan ikan-ikannya di setiap kolam Kondisi kolam dangkal ini juga mungkin terjadi karena struktur tanah di kolam ini kan dia agak sedikit bukit yang dijadikan kolam Jadi memang tanggulnya ini cenderung gampang longsor juga ya Jadi memang harus ditambahin lah tanggulnya supaya bisa mengisi air lebih banyak Terus kedalaman kolamnya juga bisa mencapai 1 meter Nah kendala ketiga yang bisa saya lihat dari kolam-kolam ini adalah Ada beberapa kolam yang sinar mataharinya tidak maksimal Ini diakibatkan banyaknya pepohonan di sekitar yang sangat rindang sekali di sekitar kolam ya Seperti kolam yang ini, ini saya lihat sangat banyak sekali pohon-pohon di sekitarnya ya Ini kelihatan dari dasar kolam juga banyak sekali dipenuhi daun-daun busuk ya Yang masuk ke dalam kolam ini dan mungkin tidak dibersihkan Nah ini juga kan seperti saya katakan tadi akan mengakibatkan kolam ini semakin dangkal Dan juga akan pertumbuhan ikannya pasti akan tidak maksimal Nah untuk membuktikan bahwa teori yang saya katakan tadi benar Maka kita akan melihat sampel ikan dari seluruh kolam Nanti dari situ bisa kita lihat perbandingannya Seperti apa perkembangan ikan di kolam yang terpapar sinar matahari langsung Dan dalamnya juga maksimal dibandingkan dengan kolam-kolam yang kedalamannya itu tidak maksimal Dan tidak terpapar sinar matahari Itu semua akan kita cek dengan mengukur bobot ikan di setiap kolam Nah jadi ini sekarang saya akan mengukur Saya yakin bahwa kolam yang ini yang terpapar sinar matahari terus ke dalamannya juga saya lihat Lebih dalam dibanding yang lain sekalipun ini masih kurang dalam 1 meter ya Paling 70 cm lah gitu Nah nanti saya yakin bahwa kolam-kolam ini ikan-ikannya akan lebih besar dibandingkan kolam-kolam yang lain Nah untuk itu kita akan cek sampelnya Kita ambil satu per satu Sampel dari ikan-ikan ini kira-kira bobotnya selama 1 bulan ini sudah bertambah berapa gram Nah pada tahap awal ketika kita menambarkan bibit ini dulu Itu kurang lebih estimasi beratnya itu sekitar 5 gram ya Ukurannya itu rata di 2 dan 3 inci Dan ini kita akan cek perkembangan bobotnya itu sekarang sudah berapa Nah untuk kolam yang terpapar sinar matahari Seperti yang kalian lihat ini yang saya ambil sampelnya Ini kalau saya estimasi sih beratnya sudah 30 sampai 35 gram ya Karena ukurannya ini juga sudah masuk ukuran 5 inci ya 4 sampai 5 inci Bisa dilihat ya besarnya Dan untuk perkembangan ikan di bulan pertama menurut saya ini sangat luar biasa Kenapa? Karena kalau idealnya memang untuk kolam tanah atau ikan ilah itulah pertumbuhannya itu Kalau di bulan pertama itu sekitar 15 sampai 25 gram Nah jika ini misalnya usianya tadi masih 1 bulan dengan kondisi bisa mencapai 4 sampai 5 inci Atau 30 sampai 35 gram berarti kan ini sangat luar biasa Nah kita bisa bandingkan dengan kolam yang ini yang di bawah banyak pohon-pohonnya Terus dasarnya juga banyak daun-daun ya Nah kelihatan dia agak sedikit lebih kecil Dia ini kalau saya estimasi sih bobotnya sekitar 25 gram Sebenarnya masih normal Masih normal dalam artian perkembangannya juga masih ideal ya Tapi kan berbeda dengan kolam tadi yang sehat Yang menurut saya itu kedalamannya juga maksimal 70 cm Terus dia langsung terbapar sinar matahari Ini kelihatan ikannya lebih besar ya Lebih besar kurang lebih 10 gram lah rata-ratanya Nah ini saya cari lagi ini ikan yang juga berada di kolam yang banyak sekali pohon-pohon di sekitarnya Bisa dilihat ini saya coba ambil Ini juga rata-ratanya sekitar 20 sampai 25 gram ya 10 gram lebih kecil dibandingkan ikan-ikan ilah yang ada di tempat yang sebelumnya Tapi memang ada yang sama ya Tapi lebih kelihatan tidak merata ya Lebih banyak kecilnya ya Kalau yang saya perhatikan Secara langsung itu lebih banyak yang kecilnya kelihatan ya Jadi kalau tadi di kolam tanah yang satunya lagi Yang tadi kondisinya bagus saya katakan Itu memang agak sedikit jauh lebih besar ikannya-ikannya Nah ini memang sudah saya sampaikan juga ke pemilik ya Ke owner supaya kalau boleh ya Pengelola kolam untuk mengambil bekas-bekas Daun-daun yang ada di kolam ini atau lumpur-lumpurnya Supaya kedalamannya ini bisa maksimal gitu ya Minimal 70 lah 70 cm saya rasa ya Untuk bisa menghasilkan ikan yang lebih sehat dan cepat berkembangnya Dan kawan-kawan juga bisa lihat ya Ikan-ikan ini kan dari jenis nirwana Ikan nirwana ini memang ciriase itu agak sedikit melebar ke atas ya Dia memang ikannya banyak dagingnya ini Ini kelihatannya bobotnya memang beda dibanding ikan nila yang biasa Kelihatan dia agak melebar Kelihatan kalau bibitnya bagus ya Nah kita harus memikirkan kira-kira Kendala yang kita alamin ini memang harus segera diantisipasi Karena semakin hari bobot ikan ini akan semakin besar Dan tentunya akan semakin membutuhkan banyak ruang Sehingga jika tidak segera diantisipasi kedalaman kolam ini Maka ikan-ikan ini tidak akan berkembang secara maksimal Nah untuk ukuran tebar padat dengan kondisi kolam seperti ini Saya perkirakan tebar padat ini jadinya nambah sekitar 35 sampai 50 ekor per meter Dengan kedalaman air hanya 50 cm Dan itu akan berakibat fatal terhadap perkembangan ikan Terutama untuk di bulan kedua ya Karena kan ikannya semakin besar seperti saya katakan tadi Ikan-ikan yang ada di kolam ini Saya berikan pakan berkualitas ya Dengan estimasinya itu pemberiannya 2 kali sehari 1 kali di pagi hari Terus 1 kali lagi di sore hari Total jumlah pakan yang masuk ke dalam kolam ini Sudah saya hitung itu kurang lebih sekitar 15 sak Berarti 15 sak dengan pakan berprotein tinggi itu Kalau kita kilogramkan itu sekitar 300 kg Nah jika kita rata-ratakan bobot ikan ini sekitar 10 gram Dengan tingkat SR 98% Karena yang 2% nya itu juga terjadi akibat Adanya kolam yang ada tungkul kayunya ya Disitu banyak sekali kematiannya Makanya kematian itu bisa sampai 2% Jika memang kemarin kolamnya itu tidak seperti itu Ya bisa jadi ini bisa 99% menurut saya ya Dan total SR nya 98% Berarti jumlah ikan yang ada di kolam itu kurang lebih sekitar 29.400 ekor Kurang lebih ya Nah kalau kita estimasikan atau kita hitung FCR nya Dengan total pakan 300 kg berprotein tinggi Dan penambahan bobot rata-rata 10 gram per ekor ikan Anggap rata ya ada yang kecil ada yang besar Maka total FCR nya itu kurang lebih 1,02 Dan itu sudah sangat bagus untuk kolam tanah ya Sangat maksimal Nah saya juga mau sampaikan kalau pembibisan pakan Ikan ini tetap dilakukan karena kan metode saya itu memang memberikan pakan di bibis ya Dan itu sudah kita lakukan pembibisannya dengan vitamin Yang tentunya sudah saya siapin Terus molase M4 Itu semua kita kasihkan Sehingga pakannya lebih hemat juga Terus ya mudah-mudahan ini akan berjalan terus hingga ke bulan kedua ya Bulan pertama ini saya beri aplos lah buat penjaga kolam ya Karena ini masih bagus menurut saya ya Karena kondisinya ini memang bisa dikatakan cukup lah cukup bagus ya Nah kawan-kawan seperti apa perkembangan kolam kita ini nanti di bulan kedua akan saya update lagi di video ketiga ya Jadi memang sampai panen nanti kita akan selalu kontrol kolam-kolam ini Sehingga kita bisa tahu berapa modalnya terus berapa keuntungan yang dihasilkan dari kolam tanah ini Harapan saya sih owner kolam ini bisa sedikit lebih semangat Terus bisa berhasil lah untuk kali ini ya Ya mudah-mudahan ya dengan penanganan dan pengelolaan yang profesional tentunya Baiklah kawan-kawan hanya itu yang bisa disampaikan di video kita kali ini Buat kawan-kawan yang baru lihat channel kita terus baru nonton di video ini dan belum subscribe channel ini Silahkan subscribe ya terus aktifkan lonceng notifikasi kalian Karena banyak sekali informasi-informasi seputar budidaya ikan nilai yang akan kita share melalui channel kita ini Dan terus kalau kalian misalnya berkenan ya silahkan share lah link-link video yang ada di channel kita ini ya Agar semakin banyak kawan-kawan yang tahu tentang seperti apa melakukan budidaya ikan nilai yang baik ya Terus juga kalau kalian punya komentar seputar topik yang kita bahas di video kita kali ini Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah ya Tapi tentunya tonton dulu videonya terus baca komentar kawan-kawan yang lain Supaya komentarnya gak berulang Terus gak menanyakan sesuatu hal yang sudah dijelaskan di video Kan mubajir gitu ya Baiklah kawan-kawan saya Bang Gulo beserta ikan-ikan nilai yang hadir di video ini Mohon undur dulu ya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax